Dan pemerintah setelah menjani proses pemeriksaan kesehatan selama 9 jam, lalu apa kegiatan yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Untuk itu rekan kami Ikra Anggana akan mengabarkan untuk Anda langsung dari rumah Cemara. Silahkan Ikra. Selamat malam, pemerintah juga usai menjalani tes kelihatan di RSPAD Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ini merupakan ke rumah tempat pemenang nasional di Gencemara, Menteng, Jakarta, Khusus. Mahfud MD ini lebih tiba pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan disusun dengan Ganjar Pranowo yang tiba pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Tapi semangat juga sudah dilangsungkan pers dari agenda pemerintah hari ini. Kita sudah melalui tes kesehatan untuk menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia pada periode 2024 hingga tahun 2029. Tadi Ganjar menyebut tidak ada perbedaan yang signifikan, dirinya tetap optimis bahwa tes kesehatan ini akan berjalan lancar dan akan mendapat hasil yang positif. Tadi juga sempat disampaikan dari Mahfud MD mengenai, ada pertanyaan mengenai apakah Mahfud MD ini memang memiliki visi-misi yang sejalan dengan Ganjar Pranowo. Karena seperti yang kita ketahui, pendeklarasian Mahfud MD ini cenderung diumumkan mendadak, Pupi dan juga Pemirsa tadi Mahfud sempat menjawab bahwa pada tanggal 17 Oktober ini Mahfud diberikan proposal atau seperti gambaran visi-misi dari Capres Ganjar Pranowo dan juga seluruhnya visi-misinya diberikan kepada Mahfud MD. Dan jika memang Mahfud ini sejalan visi-misinya, Mahfud ini akan dideklarasikan pada dekat-dekat hari. Dan memang visi-misi yang diajukan tersebut memang cukup sejalan dengan Mahfud MD terlebih, dirinya juga termasuk tokoh yang memang fokus kepada karakter penegakan hukum yang solid dan lain sebagainya. Dan tadi juga ini agenda di TPN ini, Pupi dan juga Pemirsa, para Capres dari Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sempat meminum jamu dan juga memakan pecel pinjuk khas Madiun. Tadi yang menarik ini jamu yang pilihan Ganjar Pranowo. Jamu pilihan Ganjar Pranowo ini adalah jamu kunir asem. Sempat kami mencari tahu sebenarnya apa manfaat dari jamu kunir asem itu sendiri. Jamu kunir asem itu sendiri memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah mencegah kanker prostat, menyehatkan mental pria, mengatasi nyeri sendi dan menyehatkan tubuh. Ini seperti yang kita ketahui, Ganjar dan juga Mahfud ini setelah melakukan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta ini kurang lebih selama 8 jam. Tadi Mahfud sendiri menjelaskan bahwa tes kesehatan sendiri ini berlangsung tepat 8 jam. Dari mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, Kupi saya kembalikan ke Anda di studio.